Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Yana Pada hari ini mari kita senantiasa berdoa Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi Pada kesempatan ini saya membagikan tentang berita Tentang menteri sosial kita yang baru yaitu Ibu Risma Risma masukkan gelandangan kerja di BUMN Sa'id Didu Protes Ditulis pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 06.51 waktu Indonesia Barat Oleh Fikri Halim Viva Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma Memfasilitasi 5 penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS Atau gelandangan dan pemulung yang ditemukan di Jakarta Untuk bekerja di anak perusahaan BUMN Yakni PT PP Property di Bekasi Para PMKS tersebut mendapatkan pekerjaan di PT PP Property Yang mengembangkan kawasan Grand Kamala Lagoon sebagai tukang kebun dan petugas kebersihan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sa'id Didu pun mengkritik Dia memprotes langkah mantan wali kota Surabaya itu Gawat kalau gelandangan dijadikan pintu masuk bekerja di BUMN BUMN itu butuh profesionalisme dan keahlian bu kata Sa'id melalui akun Twitternya Dikuti pada hari Sabtu 9 Januari 2020 Dia pun mengaku belum pernah menemukan gelandangan sejak bekerja di sekitar Jalan Tamrin Jakarta Pusat Lokasi itu diketahui menjadi tempat risma bertemu gelandangan atau PMKS yang jadi viral Sejak 1986 sampai 2019 Saya berkantor di kawasan Jalan Tamrin Dan tiap hari lewat Sudirman Tamrin Jakarta Saya gak pernah lihat ada gelandangan di jalan tersebut Kata Sa'id Diberitakan sebelumnya Risma menjelaskan PMKS itu terlebih dahulu ditampung di Balai Rehabilitasi Sosial Ex-Gelandangan dan Pemulung PRSEGP Dan Panggudi Luhur Bekasi Timur sebelum dipekerjakan Risma menyatakan bahwa memberikan para PMKS pekerjaan Merupakan salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan Bagi mereka yang terbiasa hidup di jalan Kemudian rencananya begini Selama ini sebetulnya mereka yang merhak menerima bantuan itu Karena mereka di teorinya Mereka ini kemiskinan kronis Dia tunawisma dan tidak ada pekerjaan Maka dari itu kita proses bantuannya Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan Para PMKS luput dari program bantuan pemerintah lantaran permasalahan terkait kependudukan Nantinya kata Risma Kementerian Sosial Bersama Kementerian Dalam Negeri akan mengurus terkait dokumen kependudukan para PMKS Itulah yang bisa saya bagikan Yaitu tentang berita Kementerian Sosial Ibu Risma Kemudahan beliau sangat peduli kepada Raja Kecil Dan semoga selalu dalam keadaan sehat Sehingga bisa memimpin Kementerian Sosial saat ini Itulah yang bisa saya bagikan Kurang lebihnya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih